Baiklah, dengan ini maka kita sudah berhasil membuat undangan digital website tanpa perlu menggunakan akun atau berbayar. Sekarang kita sudah bisa membagikan link undangan kita agar bisa diakses secara online. Pastinya setelah kalian mengikuti langkah dan cara yang akan kami jelaskan dalam video kali ini yang akan membahas tentang cara membuat undangan website gratis tanpa perlu akun atau bayar. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan dial-nya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke langsung saja, berikut ini adalah caranya. Oke, perlu kalian ketahui bahwa cara ini dapat kalian lakukan melalui perangkat PC, desktop, atau mobile ya. Oke, kita mulai dengan mengetikan invite the site pada Google ya. Oke, kita langsung saja tekan dan tap untuk melanjutkannya. Oke, di sini kalian dapat masuk ke situs website-nya secara langsung. Oke, kita coba lihat pada bagian pencarian yang paling atas ya. Oke, kita tap dan sentuh untuk masuk ke website tersebut. Oke, ini adalah tampilan awal dari halaman website invite the site-nya. Oke, dapat kita lihat di sini. Invitee merupakan situs website penyedia layanan jasa pembuatan undangan digital online ya. Oke, kita lanjutkan dengan memilih menunya, kemudian memilih undangan gratis ya. Oke, maka kita akan diarahkan ke halaman undangan website gratis ya. Kemudian kita lanjutkan dengan mengklik tombol buat undangan website. Kemudian kita akan diminta untuk mengisi form ya. Pertama-tama, kita mulai dengan memilih jenis undangan yang ingin kita buat. Secara umum, mereka menyediakan tiga jenis undangan yaitu undangan pernikahan, ulang tahun, dan akikah. Agar bisa dibuat secara gratis ya. Oke, kita lanjutkan dengan mengisi bagian yang pertama ya. Kita isikan saja dengan data kita. Oke, kemudian di sini untuk sebagai contoh saja, kita beri seperti ini untuk namanya ya. Karena dalam video kali ini kami memilih dan menggunakan undangan website jenis wedding atau pernikahan ya. Oke, kita isikan saja seperti itu. Iya, isikan saja data kalian ya. Karena data yang kalian masukkan di form ini adalah data yang akan tampil pada undangan website versi gratis kalian ya. Oke, kita lanjutkan dengan mengisi tanggal dan waktu acara yang akan kita selenggarakan di undangan digital web online kita ya. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk waktunya. Oke, sama juga pada field yang selanjutnya ya. Kita diminta untuk memasukkan data alamat dari acara yang akan diselenggarakan. Oke, untuk berikutnya kita isikan selanjutnya ya. Kita lanjutkan dengan mengisi field yang selanjutnya ya. Oke, perlu kalian ingat bahwa kalian dapat menggunakan dan menerapkan langkah ini pada perangkat lainnya seperti komputer, tablet ya. Selain pada mobile. Oke, pastikan data kalian sudah terisi semua. Seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan dengan tab atau mengetuk tombol selanjutnya ya. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita pilih saja buat link undangan. Maka disana akan muncul pemberitahuan berupa warning atau peringatannya. Pastikan kita sudah mengisi data sebelumnya ya. Oke, kita lanjutkan dengan menekan. Oke saja. Maka link undangan kita akan diproses segera. Pastinya tanpa perlu membuat akun atau bahkan perlu berbayar ya. Oke, iya. Sekarang data kita sudah berhasil diproses dan link undangan sudah berhasil disalin ke clipboard perangkat kita ya. Pastikan tampilan pada halaman websitenya sudah berwarna hijau seperti ini. Yang berarti bahwa data yang sudah kita masukkan sudah diproses ya. Oke, kita langsung saja buka tab baru untuk mencoba link yang sudah kita dapatkan untuk melihat apakah undangan website kita sudah berhasil dibuat ya. Oke, seperti yang kalian lihat. Data yang tampil pada undangan tersebut adalah data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Ya, ini adalah tampilan dari undangan kita. Oke, seperti yang kalian lihat cukup bagus ya untuk tampilannya. Ditambah dengan perpaduan dari animasi dalam teknologi desainnya ya. Oke, kita coba untuk membagikan link yang sudah kita dapatkan melalui aplikasi jejaring sosial ya. Di sini kita coba dengan menggunakan WhatsApp untuk membagikan linknya. Oke, kita buka terlebih dahulu aplikasi WhatsApp kita. Oke, kita coba tempel atau paste pada bagian pesannya. Ya, seperti yang kalian lihat cukup panjang untuk linknya ya. Jika kalian rasa demikian, maka kalian dapat menggunakan fasilitas pemendek URL seperti bit.ly ya. Untuk memperpendeknya, ketikkan saja bit.ly pada Google Play atau Play Store kalian ya. Seperti ini. Oke, seperti ini ya untuk aplikasinya. Pastikan yang kalian pilih tampilannya seperti ini ya. Oke, di sini karena kami sudah mendownloadnya, kita langsung saja buka untuk aplikasinya. Ya, kita coba langsung tambahkan di sini. Kemudian kita tempel link yang sudah kita dapatkan sebelumnya ya. Oke, kita buat. Kemudian kita beri judul untuk linknya di sini. Sebagai contoh, misalnya seperti ini ya. Untuk judul link undaan yang akan kita bagikan. Oke. Kemudian untuk linknya, kita perpendek dengan memberinya nama seperti ini. Kalian dapat menyesuaikannya berdasarkan preferensi yang kalian inginkan ya. Oke. Tekan atau tab tanda centang pada bagian atas kanan jika kalian sudah selesai membuatnya ya. Oke. Kemudian kita kembali saja ke daftar link. Kemudian kita pilih yang sudah kita buat. Kemudian kita pilih copy ya. Oke, kita lanjutkan. Dengan mencoba membagikannya kembali dengan link yang sudah diperpendeknya. Oke. Iya. Kita coba kirimkan di sini. Untuk linknya, melalui bagian pesan secara langsung ya. Selanjutnya, kita buka saja. Iya. Maka tampilannya adalah sama ya. Seperti data yang sudah kita masukkan untuk undangan website kita. Baiklah, sekarang kita sudah mengetahui bagaimana cara untuk membuat undangan website gratis secara cuma-cuma tanpa harus mendaftar untuk membuat akun ataupun berbayar. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Oke, kami pikir demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.